Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi, COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan sekolah di daerahnya, serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Halo sahabat kreatif, selamat pagi. Senang sekali kali ini bareng aku, Rara, yang menemani sahabat kreatif dalam acara Guru Keliling kali ini. Dan bersama tim Guru Keliling RRI Sungai Liat, kami menempuh perjalanan dari kota Sungai Liat hingga kota Pangkal Pinang kurang lebih selama 45 menit. Dan saat ini sahabat kreatif kami sudah berada di YPAC Kota Pangkal Pinang dan akan menemui guru hari ini yang akan memberikan materi kepada siswa dalam acara Guru Keliling RRI Sungai Liat. Dan langsung saja yuk sahabat kreatif, kita langsung menemui ibu gurunya. Ikuti terus, let's go! Oke, sahabat kreatif kali ini aku sudah bertemu dengan ibu guru kita hari ini yang akan menemani dalam acara program Guru Keliling bersama tim RRI Sungai Liat. Dan kali ini bersama dengan guru kita, Ibu Neneng Kodersi, SPD-SPT. Langsung saja yuk kita sapa ibu guru kita. Halo ibu. Halo. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, hari ini bisa disampaikan kita akan kemana, ke rumah siswanya, perjalanan kita, dan kemudian materi apa yang akan disampaikan hari ini, bu? Oh iya, hari ini kita akan ke rumah siswa saya, Sonia. Kebetulan dia ketunaannya, tuna grahita ringan. Dan ke rumah berlian, sama tunanya grahita ringan. Dan hari ini kita belajar tentang tata boga. Nah, tata boga kita belajar masak loh. Jadi jangan kira anak-anak SLB tidak bisa masak. Jadi hari ini kita membuat kue cupcake coklat dan brownies keju. Aduh, seru banget kalau kita sahabat kreatif belajar dalam materi tata boga hari ini. Seperti apa keseruannya pembelajaran hari ini? Yuk ikuti terus Guru Keliling Bersama RRI Sungai Liat. Oke, sahabat kreatif sekarang, tim Guru Keliling RRI Sungai Liat bersama Ibu Neneng sudah sampai di kediaman Sonia. Sonia ini adalah pelajar SMA kelas 10. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita ketemu sama Sonia. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Halo, Sonia. Pas dulu, dong. Oke, apa kabarnya Sonia? Baik. Oke, sahabat kreatif. Nah, kita udah ketemu sama Sonia nih yang bakal mendapatkan materi dan kunjungan dari tim Guru Keliling Bersama Ibu Neneng. Nanti materi-materi lainnya juga akan disampaikan secara langsung seperti yang di awal sudah disampaikan oleh Ibu Neneng. Oke, Bu. Semangat hari ini ya, Bu ya? Semangat pastinya. Langsung aja yuk, Guru Keliling RRI Sungai Liat kita ikuti seperti apa keseruan. Hari ini materi yang akan disampaikan terkait Tata Boga. Ya, Sonia. Hari ini Ibu mau ngajar Sonia buat kue. Hari ini kita mau belajar. Sonia kan suka keju. Jadi, Ibu mau ngajarin Sonia buat brownies keju. Yuk, ini resepnya. Ya, resepnya, Sonia. Nah, sini. Ayo, kita lihat. Resepnya. Coba, Sonia bacakan resepnya. Apa yang kita perlukan pertama. Telurnya ada berapa tuh? Tiga butir telur. Ya, ada tiga butir telur. Kemudian, ada garam. Berapa banyak, Sonia, garamnya? Setengah sendok teh. Udah Ibu siapkan ini. Setengah sendok teh. Kemudian ada gula pasir. Berapa banyak, Sonia? Ada 600 gram gula pasir. Ada 600 gram gula pasir. Kemudian ada terigu. Berapa banyak, Sonia? 75 gram terbihupung terigu. Kemudian ada SP. Nah, tahu nggak, Sonia, SP itu apa? Nah, SP itu untuk mengembangkan kuenya. Dan pada saat dikukus, dia tidak bantat. Nah, karena kue kukus kan agak riskan, dia bantat. Kemudian ada coklat. Ini coklat apa? Coklat batangan, ya, Sonia. Coklat batangan berapa banyak, Sonia? Ayo, coklat batangan yang dileleh ada berapa banyak? Di situ ada 125 gram. Kemudian kita pakai juga susu cair. Susu cair 20 mili. Kemudian ada lagi susu bubuk. Berapa banyak, Sonia, susu bubuknya? 20 gram. Ya, kemudian ada margarin. Berapa banyak margarinnya, Sonia? 50 gram margarin. Iya, ibu ulangin ya resepnya, belajar kita brownies hari ini. Oke, sahabat semua, kue kita hari ini namanya brownies keju. Bahan-bahannya, 3 butir telur, 1,4 sendok teh garam, 60 gram gula pasir, 1,5 sendok teh SP, 75 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, 1,4 sendok teh baking powder, 4 lembaran keju, 20 mili susu cair, 50 gram margarin, 125 gram coklat putih, kemudian ada 1,4 sendok teh vanili bubuk. Cara membuatnya, tadi kita pertama, rebus susu cair, keju lembaran sambil diaduk, dan kejunya larut, baru masukkan margarin, sampai larut, baru tambahkan keju, tambahkan coklat masak putih. Kita lelehkan, kemudian kita sisihkan. Sisihkan biar dia dingin dulu, baru kita aduk ke adonan. Kemudian kita kocok telur, garam, gula pasir, sampai dia mengembang, atau istilahnya kental berjejak, biar fungsinya apa? Biar adonannya itu mengembang dengan baik, dan tidak ini, setelah mengembang dengan baik, kental berjejak, baru kita tambahkan tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder, dan juga bubuk vanila tadi. Kita aduk ini, sambil menunggu dandangnya mendidih, kukusannya mendidih, baru nanti kita tambahkan margarin cair, coklat masak putih, dan keju tadi. Lalu nanti kita kukus. Kita mulai, susu dengan kejunya. Kita panaskan dulu. Kita panaskan dulu. Kenapa dipanaskan? Biar kejunya larut. Ini panaskan ya, pompornya jangan sampai apinya menyentuh pancinya ya, biar tidak gosong. Nah, kita aduk sampai kejunya larut. Telur tiga butir. Kemudian gula dan garam. Gula dan garam. Ini ada garam, 1.4 sendok teh. Kemudian ada gulanya. Tadi ada 60 gram. Berapa lama, Bu? Iya, nunggu sampai dia mengembang kental berjejak. Iya, sekarang sambil proses Sonia mengocok bahan telur dan gula tadi, SP, kita menyiapkan loyangnya. Siapkan loyang yang dialas. Biasanya bisa pakai kertas, tapi saya lebih suka dialas pakai plastik juga bisa. Pakai kertas minyak juga bisa. Dengan diolesi minyak goreng saja. Siapkan loyang. Ini 20 x 20. loyangnya 20 x 20. Kita siapkan. Sambil menunggu kukusannya juga mendidih. Sambil menunggu kertas. Ingat, kalau buka kukusan ya, Sonia ya. Arahkan jangan ke arah muka kita, karena uapnya ya, buka. Arah ke lawan sana. Oke, kue kita sudah masuk dalam kukusan. Kita tunggu kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai dia matang. Sambil itu, Sonia, murid saya, akan membersihkan peralatan memasaknya. Karena kebiasaan, kalau kita di sekolah, setelah melakukan kegiatan, tetap membersihkan peralatan yang sudah digunakan. selamat menikmati, selamat menikmati. Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara Sehingga siswa tetap bisa belajar Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah Dimana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa atau SLB Yang paling merasakan dampak selama COVID-19 Karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia Bekerjasama dengan sekolah di daerahnya Serentak melaksanakan program Guru Keliling Mulai awal Oktober 2020 Oke, sekarang kuenya sudah matang dan sudah Sebenarnya harus dingin ya Kalau kita mau pakai buttercream Tapi karena ini Dua alternatif Kalau dingin pakai buttercream Kalau masih agak hangat Kita bisa pakai selai stroberi Baru kita tabur keju Sekarang saya punya selai stroberi Biar kita oles dan tabur dengan kejunya Masih toppingnya Woo! Terima kasih telah menonton! 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 Wah, sahabat kreatif Inilah dia hasil Dari materi yang sudah diajarkan oleh Ibu Neneng Kepada Sonia Materi tetaboga hari ini Gimana nih Sonia? Kesannya belajar bikin ini Seru banget kelihatannya tadi ya Seru tipe Terus menurut Sonia sendiri Hal apa nih yang Sonia dapatkan dari materi hari ini yang sudah dipelajari sama Ibu Neneng? Seru banget Keseruan Terus Apa lagi? Dan bisa bikin kue Udah bisa bikin kue Waduh! Kalau gitu Jangan-jangan nanti Sonia mempersembahkan kuenya Bikin sendiri Buat ibunya gitu ya Asik banget kalau gitu Sahabat kreatif Oke, sahabat kreatif Selanjutnya nanti kita akan ngobrol juga bersama Ibu Neneng Terkait dengan materi kita hari ini Belajar di Pro 2 Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara Sehingga siswa tetap bisa belajar Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah Dimana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa atau SLB Yang paling merasakan dampak selama COVID-19 Karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia Bekerjasama dengan sekolah di daerahnya Serentak melaksanakan program Guru Keliling Mulai awal Oktober 2020 Nah sahabat kreatif selah tadi kita melihat hasil dari materi Tata Boga hari ini Yaitu inilah hadiah hasil karyanya Bersama dengan Ibu Neneng Kali ini kita ngobrol yuk sama Ibu Neneng Itu seperti apa tujuan dari pembelajaran hari ini yang sudah disampaikan kepada Sonia ini adalah sebagai Tuna Grahita Ringan Begitu Bu, tujuan dari pembelajaran hari ini Tujuan saya, saya ingin anak-anak SLB yang saya didik Mereka mempunyai banyak keterampilan Salah satunya Tata Boga Jadi nanti seandainya mereka lulus dari SMA Pengennya apa, passion mereka kemana Mereka sudah punya gambaran Kalau seandainya mereka passionnya di Boga Mereka bisa membuka pastry Ataupun dengan masak-masak Atau catering Jadi kalau umamanya mereka sukanya di keterampilan lain Membatik ataupun apa Nanti saya inginnya ilmu yang saya punya Saya akan berikan semuanya ke anak-anak Jadi untuk bekal hidup mereka Karena saya bukannya menyampingkan akademik Karena bagi saya kalau anak SLB Kenapa harus banyak-banyak kasih akademik Yang penting mereka bisa membaca Dan berhitung itu sudah cukup Yang penting keterampilan banyak untuk masa depannya Oke ya, untuk siswa di kelas Ibu Neneng sendiri Di masa pandemi ini kita tahu sendiri ya Bu Bahwa ruang kita itu terbatas sekali Bu Bahkan untuk sekolah itu pembelajarannya secara online Kalau di Ibu Neneng itu Metodologi pembelajarannya seperti apa Di masa pandemi ini Bu Di masa pandemi ini saya Seperti program RRI, guru keliling Jadi sebelum ada program ini Saya sudah guru keliling duluan Jadi saya dari bulan Maret itu saya sudah berpikir Kalau anak-anak ini dikasih online daring Mereka nggak bisa disamping keterbatasan ekonomi orang tuanya Ada yang nggak mempunyai Android Jadi saya akhirnya saya izin kepala sekolah Bu, saya mau ke rumah siswa Mengantarkan materi pelajaran Baik itu membatik Pertama saya program pertama membatik Untuk anak-anak tunarungu Kebetulan kelas saya waktu semester kemarin Bulan Maret itu masih anak tunarungu semuanya Jadi saya kasih mereka pelajaran Pertama membatik dulu Kenapa mereka saya ingin mendalamkan batik Karena mereka tanpa harus sering saya kunjungin Tapi mereka tetap kerjakan Jadi saya ketemu dengan mereka jadi siswa tujuh Selama lima hari kerja Saya berkeliling satu minggu Jadi tujuh hari ketemu sekali dengan mereka Jadi saya satu rumah, satu hari Satu rumah, satu hari Satu rumah, satu hari bergantian Alhamdulillah anak-anak antusias Karena sudah seperti biasa di sekolah Memang seperti itu Banyak keterampilan Jadi tidak ada masalah Begitu semester baru Saya mendapatkan empat siswa lagi Dua orang anak tunagrahita ringan Dan dua orang anak tunagrahita berat Atau down syndrome Saya mulai berpikir Apa yang mau dikasih ke mereka Akhirnya saya mencoba Buat keterampilan dari kulit jagung Dan tetap boga Tetap saya jalan Saya ajar mereka memasak Untuk lauk di rumah Dan kue juga Oke khususnya untuk pembelajaran materi hari ini Kepada Sonia Sebagai tunagrahita ringan Adakah kendala-kendala Dalam proses pembuatan kue hari ini Bu? Sonia ini Karena sudah sering Membuat kue bantu mamanya Jadi seperti ini tidak ada kendala Jadi kalau anak yang memang Suka bantu orang tuanya Menurut saya tidak ada kendala Kalau dalam pembelajaran Ya anggap biasa saja Kebetulan juga Karena saya juga sudah sering Sering Mengajar masak Jadi sudah tidak heran lagi Dengan saya belajar di rumah Karena di sekolah juga Kebetulan kelas saya Memang di ruang tata boga Jadi memang hari-hari Anak-anak sudah biasa Dengan ruang tata boga Oke sahabat kira-tata ini keren banget Ibu neneng ini Karena di masa pandemi COVID-19 ini Terbatasnya ruang lingkup Antara pendidik dan juga siswanya Untuk bertemu Tetapi ibu neneng ini Malah mengusulkan diri Bagaimana caranya Agar ia bisa bertemu dengan Para anak didiknya Oke sahabat kira-tata selanjutnya Kita bakal ngobrol juga Sama mamanya Sonia nih Seperti apakah pendapat mamanya Ketika tim Guru Keliling RRI Sungelit berkunjung Ke rumah Sonia Belajar di Pro 2 Guru Keliling Pandemi COVID-19 Hingga saat ini Masih menjadi kewaspadaan bersama Membuat kita membatasi aktivitas Termasuk sekolah Namun Belajar mengajar Terus diupayakan Terselenggara Sehingga siswa Tetap bisa belajar Tak terkecuali Siswa berkebutuhan khusus Guru Keliling Program inisiasi RRI Bersama sekolah Dimana guru mendatangi siswanya Di rumah Selama pandemi COVID-19 Prioritas program ini Untuk siswa-siswi Berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa Atau SLB Yang paling merasakan dampak Selama COVID-19 Karena kesulitan Menerima pembelajaran Melalui daring RRI di seluruh Indonesia Bekerjasama dengan sekolah Di daerahnya Serentak Melaksanakan program Guru Keliling Mulai awal Oktober 2020 Semua Guru Oke sahabat kreatif Kali ini Aku udah bersama Dengan mamanya Sonia Yaitu Ibu Suryani Oke kita akan Ngobrol sama Ibu Suryani Seperti apa nih Ibu Pendapatnya Terkait Hadirnya Guru Keliling RRI Berkunjung ke rumah Sonia hari ini Oh seneng lah Bu Ibu lah datang Dikunjungi sama Ibu Guru Seneng Ibu lah datang Senia Jadi Sonia tuh Tetap belajar Kami Kami harap Sonia tuh Pecak Belajar Tetap belajar Kami harap Sama dengan Ibu Jadi harapannya Dengan hadirnya Ibu neneng Dan juga Tim Guru Keliling Dengan Pemberian materi Hari ini Sonia juga diharapkan Bisa belajar Meskipun di masa pandemi Dan juga bisa mandiri Begitu ya Bu ya Iya Harapannya Bu Untuk Tim Guru Keliling RRI Sungai Liat Dalam memfasilitasi Siswa-siswa Yang terbatas Belajar Pada saat masa pandemi COVID-19 Ini apa Bu Semoga acara lancar Kami Terima kasih Ibu datang Keliling Di rumah Senia Musim Corona Kena kurang Sekolah Walaupun Belajar Di rumah Oke Sahabat Kreatif Begitulah Keseruan Pembelajaran Dengan materi Tata Boga Hari ini Bersama Ibu Guru Kita Ibu Neneng Dan juga Sonia Selanjutnya Kita akan Ke rumah Berlian Dengan Materi Lainnya Tetap Bersama RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas Anak Muda Belajar di Pro 2 Guru Keliling Pandemi COVID-19 Hingga saat ini Masih menjadi Kewaspadaan bersama Membuat kita Membatasi aktivitas Termasuk sekolah Namun Belajar mengajar Terus diupayakan Terselenggara Sehingga siswa Tetap bisa belajar Tak terkecuali Siswa berkebutuhan khusus Guru Keliling Guru Keliling Program inisiasi RRI Bersama sekolah Dimana guru mendatangi siswanya di rumah Selama pandemi COVID-19 Bermakna Prioritas program ini Untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa Atau SLB Yang paling merasakan dampak Selama COVID-19 Karena kesulitan menerima Pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia Bekerjasama dengan sekolah di daerahnya Serentak melaksanakan program Guru Keliling Mulai awal Oktober 2020 Oke sahabat kreatif untuk saat ini Aku sudah bersama dengan Ibu Neneng Dan sudah berada di rumah Siswa berikutnya Ada Berlian Guru Keliling juga Akan mengikuti Pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Terkait dengan apa bu materi hari ini bu? Pelajaran tetap boga Tetap tetap boga membuat cupcake coklat Oke kalau gitu langsung aja yuk Tim Guru Keliling Bertemu dengan Berlian Assalamualaikum Halo Berlian Apa kabarnya? Oke Oke sahabat kreatif Ini dia Berlian Yang akan mendapatkan pembelajaran Materi tetap boga bersama dengan Ibu Neneng Yuk kita ikuti keseruan mereka Dalam mengeksplore materi hari ini Ya oke Berlian Berlian kan sukanya coklat Nah hari ini Ibu mau mengajarkan Berlian buat cupcake coklat Kasih Ajarin ibu Iya Ajarin ibu Nah ibu ada resepnya Ini ambil Ya cupcake coklat Sambil kita lihat bahan-bahannya Hari ini Telurnya ada berapa Berlian? Ada 3 butir Iya ada 3 butir telur Bahan cupcake coklatnya 3 butir telur Kemudian gula pasirnya berapa Berlian? Berlian Ya 75 gram Udah ibu timbang ya 75 gram Kemudian ada apa lagi Berlian? SP Iya Oh SP SP ini dia untuk Mengimulsi antara telur gula Biar kuenya tidak bantat Karena ini kue kukus Kemudian ada tepung terigunya berapa ya Berlian? 120 gram Ini tepung terigunya Kemudian Ada bubuk coklat Berapa Berlian? 20 gram Bubuk coklat Kemudian ada apa lagi Berlian? Maizena Nah Ada tepung terigu Ada maizena 20 gram Kemudian ada Untuk mengembangkannya Baking powder Ya baking powdernya Berapa Berlian? Setengah sendok teh Kita juga ada Ini apa Berlian? Susu cair Berapa banyak? Berapa mili ini? 50 mili Kemudian ada apa lagi Berlian? Margarin Margarin ya Margarin kita siap Untuk dilelehkan Ada 50 gram Kemudian Berlian juga ada siapkan Pakai Oreo Kemudian ada Tambah dengan pasta coklat Nah Ibu ulangi hari ini Hari ini kita akan belajar masak Cupcake coklat Bahan-bahannya 3 butir telur 75 gram Gula pasir Setengah sendok teh SP 120 gram Tepung terigu Protein sedang 20 gram Coklat bubuk 20 gram Maizena Setengah sendok teh Baking powder 5 mili 50 mili Susu cair 50 gram Margarin dilelehkan Kemudian ada Oreo Dan Seperempat Sendok teh Pasta coklat Mari kita mulai Membuat Membuat cupcake nya Pertama-tama Kita Lelehkan dulu Margarin nya Woo Woo selamat menikmati 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 belian selamat menikmati 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 Manis ibu habis, ibu buat pakai susu bubuk biar rasanya enak. Mentega putih, kemudian ada gula halus, sama susu bubuk. Ya, biasanya ibu campuran dari susu kental manis, gula bubuk, sama mentega putih. Tapi karena susu kental manis ibu nggak ada, stoknya di rumah. Jadi ibu tambahkan gula halusnya dan dengan susu bubuk biar kita makan rasanya enak. Jadi biasakanlah menjual sesuatu kepada orang lain yang enak kita makan. Jadi kalau kita rasakan enak baru kita jual kepada orang lain. Jangan sampai, ah biar ajalah pembeli kok yang beli yang makan. Harga murah, harga apa, biarin aja. Jangan sampai seperti itu. Tetap pikiran apa yang kita makan enak, itu yang kita jual. Oke sahabat, sekarang kue kita udah dingin. Dan sekarang kita mulai untuk membuat toppingnya atau menghiasnya. Ayo mari disimak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya sahabat, kalau untuk topping dari cupcake, apa aja bisa kita gunakan. Walaupun kita nggak punya spuit, kita masih bisa. Dengan kantong plastik segitiga, buttercreamnya dimasukkan, kemudian bisa dibentuk apa aja. Atasnya suka-suka, mau dikasih Oreo, kasih permen, kasih apa juga bisa. Jadi, tergantung kreativitas kita maunya apa hiasan cupcake. Belajar di Pro2, guru keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama. Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara. Sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru keliling. Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020. Baiklah sahabat kreatif, inilah dia hasil karya dari pembelajaran hari ini terkait dengan materi tata boga bersama ibu neneng. Gimana? Cantik kan? Seperti aku. Narsis. Oke, sahabat kreatif kita ngobrol dulu sama ibu neneng. Gimana ibu neneng terkait dengan materi yang sudah disampaikan hari ini bersama dengan Berlian, yang juga selaku pelajar kelas 10 SLB dan sebagai tunagrah hita ringan, Bu. Alhamdulillah hari ini tidak ada kendala cuma kalau tadi paling menuangkan adonan ke dalam cup dia takut-takut-takut tumpah padahal kalau tumpah itu kan suatu pembelajaran kalau udah mahir nggak perlu belajar lagi bener kan? Jadi, Alhamdulillah lancar aja dan tadi walaupun katanya tangannya sakit meng-mixernya lama tapi Alhamdulillah dia bertahan sampai selesai gitu aja dan terhadap Berlian sendiri bagaimana penerimaan atas materi yang disampaikan untuk hari ini, Bu? Responnya? Dia sangat antusias sekali kebetulan karena ini berhubungan dengan kesukaannya coklat jadi dia senang sekali kayaknya udah nggak sabar lagi untuk makannya itu udah mukeng banget mukanya lihat coklat-coklat udah tuh kan matanya udah melihat-lihat kue udah pengen banget dia makannya Nah, sahabat kreatif setelah tadi ngobrol sama Ibu Neneng kali ini bersama dengan Berlian Halo Berlian Gimana nih pembelajaran hari ini bareng Ibu Neneng membuat cupcake coklat yang cantik seperti Berlian? Hmm, kue ingin Enak Enak ya kuenya ya? Enak Terus, dengan dibuatnya kue hari ini apakah memotivasi Berlian untuk mau lagi bikin kue untuk besok dan seterusnya? Enak kok Nanti kan sebentar lagi hari Ibu apakah Berlian mau bikin kue tuh buat Maminya? Kok enak sih? Kok sayangnya Mami? Kalau mau bikin kue misalkan Berlian nanti pengen hiasnya hiasannya seperti apa? Gambar Gambar wajah Mami karena Berlian juga Nato Bene suka sekali melukis dan banyak mendapatkan prestasi juga nih sahabat kreatif begitu ya ya Berlian juga pernah menjuarai melukis juara tiga tingkat di sekolah oke Berlian gimana nih perasaannya Ibu Neneng berkunjung ke sini bersama tim guru keliling RRI mengajarkan cara bikin kue dalam pembelajaran Tata Boga aku suka oke sahabat kreatif itu dia obrolan bersama dengan Berlian senang sekali dengan hadirnya tim guru keliling bersama dengan Ibu Neneng berkunjung ke sini ya sahabat kreatif kali ini bersama dengan Maminya Berlian Ibu Yama kita ngobrol ngobrol sebentar ini terkait dengan gimana perasaan Ibu dengan hadirnya tim guru keliling yang mengunjungi kediamannya Berlian untuk memberikan pembelajaran yang di masa pandemi ini kita tahu belajarnya itu kan secara online tapi ini Ibu Neneng berkunjung langsung ke sini bersama tim guru keliling kalau prosesnya senang banget karena gurunya sudah sudi ke sini diikutin juga dari RRI ke sini Alhamdulillah senang kalau Ibu sendiri melihat materi yang sudah disampaikan terhadap Berlian ini apa progres ke depannya terhadap Berlian sendiri ini kalau lihat semangatnya kalau di Bu Neneng ke sini semangat walaupun belum dari awal gak tahu sama sekali tapi Berlian mau belajar mudah-mudahan ke depannya dia bisa bikin sendiri karena sudah dibantu sama Bu Neneng oke Ibu untuk harapannya dengan hadirnya guru keliling bersama tim RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Betung seperti apa boleh disampaikan Bu ya ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya guru keliling siswa-siswa gak jenuh kan kebanyakan sekarang karena masa pandemi gini kan anak-anak gak belajar gak ke sekolah jadi dengan adanya kedatangan dari tim RRI sama wali kelas berlian jadi anak itu tambah semangat gak berpatu sama HP melulu gitu pesannya Bu untuk anak-anak agar tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa oh pesan saya cuma sedikit ya tetap belajar di rumah walaupun anak-anak gak sekolah saya selaku wali murid juga guru juga ya pasti motivasi anak untuk belajar walaupun bukan bukan cuma anak sendiri ke anak orang lain juga karena termasuk pendidik gitu Ibu Neneng gimana nih harapannya terkait dengan hadirnya guru keliling yang merangkul banyak guru juga begitu ya untuk dapat hadir secara langsung di kediaman siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran yang memang seharusnya disampaikan pada saat ini ya harapan saya bukan hanya dikunjungi oleh tim RRI aja guru keliling saya harap bisa hampir ke rumah siswa semua jadi tahu kondisi siswa kondisi keluarganya juga dan kondisi bagaimana mereka pada saat pandemi ini jadi bukan hanya kedatangan guru tim guru keliling RRI aja tapi saya harap guru-guru mau berkunjung ke rumah siswanya dan memberi pembelajaran karena tidak semua siswa bisa menangkap dengan secara online atau daring oke sahabat kira tim gak kerasa 60 menit sudah dalam acara guru keliling bersama RRI sungelit hari ini waduh keseruan-keseruan itu sudah terjadi antara guru dan juga siswa ada Sonia ada juga Berlian bersama dengan juga ibu guru kita yang keren banget ada ibu neneng kodersi SPD-SPT dari YPAC Provinsi Kepulauan Bangka Blitung nah sahabat kreatif jangan lupa simak terus guru keliling setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 2 FM suara kreativitas sampai jumpa belajar di Pro 2 guru keliling pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah namun belajar mengajar terus diupayakan terselenggara sehingga siswa tetap bisa belajar tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus guru keliling program inisiasi RRI bersama sekolah di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati